Assalamualaikum, welcome back to Mameka Channel Hai apa kabar teman-teman, semoga selesai dan juga tetap semangat dalam beraktifitas bersama dengan keluarga tercinta Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jualan Ada pisang karamel aroma Yang cara membuatnya sangat mudah dan juga irit bahan Tapi kalau dijual ini laku keras langsung aja Kita simak bersama-sama dalam video berikut ini Jangan di skip dan selamat menonton Pertama kita siapkan kulit lumpia seperti ini ya Nah disini saya pakai 10 lembar Setelah itu ada pisang raja sebanyak 2 buah yang saya potong-potong memanjang seperti ini Lalu ada gula pasir secukupnya Dan ini nanti untuk lem dari 1 sendok makan tepung terigu yang ditambah dengan air secukupnya Hingga menjadi adonan yang cair seperti ini ya teman-teman Oke sekarang langsung aja kita bentuk Siapkan alas lalu kita ambil 1 lembar kulit lumpia Dan kita beri 1 irisan atau 1 potong pisang ya Lalu kita tambahkan gula pasir secukupnya sesuai selera Setelah itu tinggal kita lipat Lipatnya memanjang ya Seperti ini Lipat memanjang Nah yang bagian sini baru kita beri lem Yang dari tepung terigu dan air tadi ya Oke nah seperti ini Ulangi cara yang sama hingga selesai Nah ini semua sudah selesai Kita gulung dan siap untuk langsung digoreng Atau kalau pengen di frozen cukup sampai step ini Lalu disimpan di wadah kedap udara Dan dimasukkan di dalam freezer sewaktu-waktu pengen bisa langsung digoreng Karena ini mau saya langsung goreng Jadi yuk kita goreng sama-sama Siapkan minyak yang sudah mulai dipanaskan Lalu kita masukkan Nah ini kita goreng seperti ini Nanti di tengah-tengahnya mau kita beri Apa namanya Gula pasir lagi ya Biar berkaramel enak Nah sambil goreng seperti itu Kalau warnanya itu udah agak kuning-kuning gitu Kita beri gula pasir kayak gini ya teman-teman Ini biar berkaramel Jadi karamelnya ada di dalam dan juga ada di luar Sambil kita balik Nanti baliknya juga dikasih seperti itu Oke Ini sudah saya balik Baliknya juga mau saya taburi dengan gula pasir kayak gini Mantep banget Enak Tinggal kita goreng hingga berwarna kecoklatan ya Bisa kita lihat kan Udah mulai muncul karamelnya Jadi kalau di bawah ada coklat-coklat kayak gini Ini gulanya ya teman-teman Bisa diangkat terus di Kayak gini-giniin Oke Ditaruh-taruh di Apa Pisangnya Pisang karamelnya Aduh Enak banget Oke ini sudah berwarna kecoklatan ya Seperti ini Jadi kita udah cukup Gorengnya Tuh Enak banget Ulangi cara yang sama hingga selesai Nah ini dia pisang karamel aromanya Rasanya sangat enak Hanya dari tiga bahan bisa menjadi ide jualan yang sangat menarik dan menguntungkan Teman-teman ini rasanya perpaduan antara gurih manis dengan sensasi karamel di luarnya seperti ini ya Per biji bisa dihargai dengan seribu rupiah atau disesuaikan dengan harga bahan dasar di daerah teman-teman Untuk dalamnya bisa kita lihat Ini tuh ada renyahnya dan juga ada kayak lembutnya di luar ya Di dalam ya Jadi di luarnya di dalamnya ada lembutnya Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa